Kegiatan hari ini Bapak dan Ki untuk tim BSG dan tim Reskuar Kansar? Oke, kegiatan hari ini untuk BSG ditambah 5 kantor SAR adalah yang pertama kita menggunakan stretching. Stretching ini bertujuan untuk membuat teman-teman diingkannya tetap terjaga karena mereka istilahnya bergerak lah. Kemudian yang kedua adalah pengguna pengecekan, ada kendaraan dan peralatan yang akan digunakan untuk operasi bencana banjir. Apakah peralatan-peralatan di siap atau tidak. Kemudian personil dan tim yang akan menggunakan peralatan ini juga familiar dengan peralatan-peralatan yang digunakan. Sehingga pelaksanaan operasi SAR bencana banjir bisa dilaksanakan dengan maksimal, efektif, dan efisien. Untuk personil dari kantor pusat itu BSG sendiri totalnya ada 59 orang. Kemudian ditambah dari 5 kantor SAR untuk personil totalnya ada sekitar seratusan yang terlibat dalam pelaksanaan operasi bencana banjir ini. Untuk tim, timnya ada 20 tim. Dan timnya berasal dari pasangan spesial grup dan juga dari kantor SAR. Untuk peralatan dan kendaraan yang disiapkan ini kalau untuk total semuanya sekitar 20-an. Tetapi yang ready yang siap digunakan sesuai dengan jumlah tim dan rubber boat yang sudah naik atas kendaraan adalah berjumlah 11 kendaraan yang siap untuk melaksanakan operasi SAR bencana banjir.